Intro Salam anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi atau sharing Sesuatu yang sangat penting Terkhusus untuk kamu yang Wanita Yaitu cowok Yang layak Kamu jadikan pacar Atau suamimu nanti kelak Dan saya berdua Apa yang coba saya share dari hati ini Dapat menolong Dan memberkati engkau yang wanita Sehingga engkau tidak Salah memilih Kemudian engkau Menggenapi firman Tuhan Artinya engkau mendapat Pasangan yang benar-benar Tuhan Rancangkan yang terbaik So bukalah hatimu ya Kalau memang engkau tertegur Engkau diarahkan, rendah hatilah Maka saya percaya engkau akan mendapat yang terbaik Oke Nah ini dulu Kita mesti Kita tahu dulu Yaitu Jangan Sembarangan Memilih Pasangan hidup Nah kalau saya bilang Jangan sembarangan Artinya begini Jangan hanya karena modal dia tampan ganteng Jangan hanya karena dia kaya Terus kamu gak peduli yang lain Nah biasanya orang begini akan menyesal di kemudian hari Nah kalau kita lihat ya Saya counseling banyak yang begitu Bahkan untuk yang mudah kita lihat adalah Kita bisa lihat di televisi Bagaimana selebritis ya Mereka yang kaya Mereka yang tampan Yang cantik Tapi akhirnya mereka Bercerai Kalau ditanya Masih cinta gak? Masih sayang gak? Jawabannya cinta, sayang Terus kenapa? Pisah Ya itulah Karena karakter Kalah di karakter Ya So jangan Asal-asalan Ya begitu Engkau asal-asalan Di kemudian hari Engkau akan menyesal Seumur hidupmu Dan itu akan sangat merugikan engkau Ya Karena begini Pernikahan itu Hanya satu kali Seumur hidup Hanya satu kali Nah Coba kita baca firmannya Matius 19 ayat yang ke-6 Dikatakan begini Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Ayat ini sangat jelas Apa yang dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Sangat jelas Dan tidak perlu ditaftir lagi Ayat ini sangat jelas Jadi begitu kita sudah diberkati Begitu kita sudah menikah Maka tidak ada alasan apapun Untuk bercerai Tidak ada alasan apapun Kecuali maut yang memisahkan So hati-hati Hati-hati Saya dapati Banyak orang begini ya Setelah menikah Baru nangis-nangis Tidak ku sangka Tidak ku sangka Ternyata begini Tidak ku duga Nah itu tuh Karena apa Hanya melihat wajah Hanya melihat harta Gini-gini Wajah ini bisa berubah One day Menjadi keriput Uang bisa habis One day Tapi karakter Itu Tidak semudah Membalikan tangan Karakter ini yang mahal So hati-hati ya Nah Berikut ini Saya berikan model cowok Yang lainnya dijadikan Pacar Atau Suami mukelak So perhatikanlah Tujuh kriteria ini Kamu kalau punya Lagi dekat dengan seseorang Atau pacarmu Maka perhatikanlah Ketujuh poin ini Perhatikan baik-baik Dan Coba Lihat ke dia Ada tidak ketujuh poin ini Kalau tidak ada Maka jadilah Cewek Yang tegas Jadilah cewek yang tegas Untuk memutuskan Untuk melanjutkan Atau tidak Ya Yang pertama Cowok yang layak Kamu jadikan Pacar atau suami Yang pertama adalah Takut Tuhan Ya Arti Dalam arti disini adalah Seiman Ya Jadi kalau kamu sekarang punya pacar Tidak seiman Mau sebaik apapun Mau sebaik apapun Kalau dia tidak percaya Yesus Tinggalkan Tapi katanya Nanti dia Akan ikut Agangan kita Tapi saya akan menangkan dia Firman Tuhan bilang Janganlah kamu merupakan pasangan Yang tidak seimbang Apakah persamaan antara Terang dan gelap Apakah persamaan antara Orang percaya Dengan orang yang tidak percaya Kalau firman Tuhan bilang Jangan Jangan Kalau firman Tuhan Larang Berarti Tuhan tahu Itu tidak baik Kepada kamu Kalau dilarang Kalau tidak dilarang Berarti Tuhan tahu Itu baik Tapi kalau dilarang Jangan-jangan Ya Kayak gini nih Yang terakhir Nangis-nangis Ditinggalin Waktu ditanya Waktu pacaran Lalu gimana Oh iya dulu Dia janji katanya Mau pindah agama Mau begini Nah itu tuh Orang-orang begini Kadang-kadang kita Apa ya Bikin Jengkel sih sebenarnya Dibilangin dari awal Susahnya minta ampun Ya Jadi Cowok yang layak Kamu Jadikan pacar Atau suamimu Kelak adalah Yang takut Tuhan Seiman Ini wajib Tidak bisa ditawar-tawar Harus dan wajib Begitu ini Tidak ada di dalam dia Langsung Pikirkan Lanjut apa tidak Kalau gak mau juga berubah Gak takut Tuhan Coret Supaya jangan buang-buang waktu Ya Tapi ingat Pelajari dulu Orang ini mau berubah apa tidak Supaya waktumu jangan terbuang Yang kedua Sudah dewasa karakternya Nah Dewasa ini sangat penting Ya Sebab Laki-laki Dewasa Dia Akan membawa Pasangannya itu Bertubuh Ya Akan membawa pasangannya itu Makin lama Makin berbuah Karena apa Sudah dewasa Dewasa itu Di dalamnya ada tanggung jawab Di dalamnya ada komitmen Di dalamnya sudah bekerja Di dalamnya ada visi Di dalamnya ada perencanaan Pokoknya Sudah Dewasa Dewasa Nah sekarang saya tanya nih Teman-teman Apakah cowokmu Sudah Dewasa Atau jangan-jangan kamu dicuekin Dia lebih mementingkan pekerjaannya Lebih mementingkan gamesnya daripada kamu PUBG nya lebih penting itu dari kamu Hati-hati Hati-hati Ya Ingat Dewasa Dewasa itu gini Dia tahu mana yang prioritas Mana yang tidak Nah kalau dia balik-balik Yang tidak prioritas jadi prioritas Yang prioritas jadi tidak prioritas Nah bahaya Ya Ingat sekali lagi Namanya anak-anak Dunianya adalah bermain Jadi kalau kamu berpacaran dengan Laki-laki Cowok yang masih kekanak-kanakan Maka hubunganmu akan dijadikan Tempat dia Main-main Disitulah akan Muncul Luka hati Kekecewaan Dan dirugikan waktunya Ya Cowok yang layak kamu jadikan pacar Atau suamimu Yang kedua sudah dewasa Yang ketiga adalah Bertanggung jawab Ini yang saya tampilkan tadi Bertanggung jawab disini artinya Dia sudah bekerja Nah namanya bekerja itu kan Identik dengan orang yang Sudah selesai kuliah Ya Sekalipun ada orang sekolah Sambil bekerja Nah yang saya masukkan adalah Jangan berpacaran Kalau belum waktunya Kalau sekolah-sekolah Kuliah-kuliah Nah yang saya masukkan disini adalah Dewasa Karena sudah waktunya Sudah waktunya untuk menikah Jadi Kalau Pasanganmu Tidak bertanggung jawab Udah gak bekerja Malas lagi Dan lebih parahnya Dia harapin kamu Andalin kamu Dan saya dapetin Ada juga perempuan yang Gampang Apa ya Maksudnya dia kalah-kalilah Kira-kira gitu ya Bayangin Si cewek yang Bayar kosnya Si cewek yang Bayar kuliahnya Bahkan makan juga Di traktor Bingung Saya lihat yang betul gitu So Teman-teman cewek Jadilah smart ya Jadilah pintar gitu Ingat sekali lagi Cinta itu realistis Bisa diukur Bukan sekedar Bukan sekedar Daktik Bukan sekedar Getaran Realistis Nah realistisnya itu apa Ini yang kita sedang bahas Ini Dia realistis Yang ketiga adalah Bertanggung jawab Yang keempat adalah Dia tidak kas Tidak istilahnya Dia lemah-lembut lah Ya Tidak bersikap yang kasar Dia lemah-lembut Orangnya sabar Orangnya penyayang Orangnya pengertian Dia lemah-lembut Ya Saya gak tahu Apakah Cowok yang dekat sama kamu Orangnya lembut Atau Bagaimana Karena Kelemah-lembutan ini Akan mendatangkan Damai sejahtera Akan mendatangkan Sukacita Akan mendatangkan Kenyamanan Akan mendatangkan Kebahagiaan Tapi kalau sebaliknya Aduh Kamu hanya akan tertekan 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 Bahkan Berpotensi Jadi depresi So Hati-hati Hati-hati Teman-teman Hati-hati Ya Itu yang Ke Empat Yang kelima adalah Sabar 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 Kenapa saya bilang sabar 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 Artinya Tanpa batas Ya Laki-laki yang bisa bersabar Adalah laki-laki yang keren Laki-laki yang sabar Adalah laki-laki yang dewasa Laki-laki yang sabar Adalah laki-laki yang luar biasa Yang hebat Sebab Kesabaran itu Butuh Penguasaan diri Orang Kalau sabar Maka orang itu dewasa Ya Orang kalau sabar Berarti orang itu Punya penguasaan diri yang bagus Karena Kesabaran itu Tidak mudah Ya Dibutuhkan Kerendahan hati Untuk bisa Bersabar Oke Itu yang Kelima Bersabar Yang keenam adalah Memiliki visi dan perencanaan Laki-laki Cowok Wajib punya visi Punya perencanaan Sebab Dia adalah kepala rumah tangga Dia adalah pemimpin Dia tahu kemana Dia akan bawa kamu Akan bawa keluarga Kamu kelak Akan bawa anak-anak Om kelak Sebab Dia adalah pemimpin Oke Itu yang keenam Yang ketujuh adalah Berkomitmen Setia Hanya setia kepada kamu Ya Orang kalau setia itu Gampang dilihat Gampang mengucap syukur Dan dia bersyukur Dia merasa cukup Kamu apa adanya Semua kekurangan Dan kelemahanmu Semua kelebihanmu Cukup bagi dia Orang kalau merasa cukup Mau secantik apapun yang ada Mau lebih hebat apapun Bagi dia Kamu cukup Ya Itu dia Nah Yang menjadi pertanyaan adalah Masihkah ada Laki-laki seperti itu Jawabannya banyak Karena begini Tuhan tidak akan mungkin Kasih Yang Gak baik Kepada Anaknya Gak mungkin Pasti Tuhan kasih yang terbaik Nah Kalau Tuhan kasih yang terbaik Berarti stoknya Tuhan itu masih banyak 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 Ya So Rahasia untuk mendapatkan Cowok Yang layak kita Pacari Atau Nikah kelak Yang ke tujuh poin tadi Apa rahasianya untuk mendapatkan Yang pertama Jangan terburu-buru Jangan tergesa-gesa Pelajari dulu Pelajari Ya Pelajari Kenali karakternya Kenali pergaulannya Kenali dosanya Kenali kecenderungannya Kenali Keluarganya Kenali Kenali Ya Begitu kamu kenali Baru kamu tahu nanti Oh begini ternyata Begini ternyata Kedua adalah Berdoa Meminta petunjuk ke Tuhan Ya Setelah kamu kenali Kamu pelajari segala Berdoa Minta petunjuk ke Tuhan Minta ke Tuhan Berikan kamu damai sejahtera Dan keyakinan Ya Saya percaya Kalau kita mengandalkan Tuhan Maka Tuhan akan memberikan Petunjuk kepada kita Yang ketiga adalah Untuk mendapatkannya Mendapatkannya adalah Jangan memaksakan kriteriamu Artinya begini Selama kriteriamu Sesuai firman Tuhan Is oke Tapi kalau kriteriamu Melanggar firman Tuhan Hanya modal Tampan kaya Tapi karakter berantangan Jangan Paksakan Jangan memaksakan kriteriamu Sebab kalau kamu paksakan Yang tanggung akibatnya Adalah kamu Tapi kalau kamu Pakai yang sesuai Standar firman Tuhan Maka Tuhan bertanggung jawab Ya Kemudian Jadilah peka Dan bukalah Hatimu Ya Jadilah peka Dan bukalah hatimu Nah kalau engkau Peka dan bukalah hatimu Maka engkau akan mendapatkan Cowok yang layak Jadi pacarmu Dan menjadi layak Jadi suamimu kelak Yang terbaik Ya So ini yang boleh saya bagikan Teman-teman muda Saya berdoa Teman-teman cewek yang menonton ini Saya berdoa Engkau mendapatkan Cowok yang terbaik Yang akan menjadi suamimu kelak Yang dari Tuhan yang sepada Yang memiliki tujuh kriteria tadi Untuk itu Jadilah Tenang Jangan terburu-buru Pelajari Amati Kemudian berdua Minta petunjuk Dan jadilah pekah Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik Kepada kamu Anak-anak muda Ini yang boleh saya bagikan Anak-anak muda Tetap semangat Tetap antusias Saya percaya hari ini Besok Sepanjang tahun ini Tuhan akan melakukan Perkara-perkara dasyat Mujizat yang luar biasa Atas kita semua God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya